Tugas manajemen bersama dengan stakeholder, tentunya karyawan, regulator, termasuk pengawas kami, pengawas bank, pemerintah, nasabah, investor. Tugas kami adalah bagaimana terus menjaga institusi perbankan termasuk BCA juga untuk selalu bisa tumbuh baik, sehat, tapi terus memperhatikan juga prudensial banking. Itulah tugas kami, Mbak. Karena kalau industri perbankannya bagus, saya yakin apalagi sehat dan punya modal yang bagus, tentu kontribusi industri perbankan terhadap pembangunan ekonomi itu akan berkelanjutan. Jadi itu hal yang sangat penting sekali. Baik, berikutnya Arief, masih ada yang ingin ditanyakan ke Bu Fera? Bu, salah satu faktor yang menyebabkan atau memicu para investor asing melepas saham-saham perbankan di Indonesia termasuk BCA adalah saat ini kan lagi ramai Vincent Fals yang menyebutkan ada transaksi mencerigakan termasuk di beberapa bank di Indonesia, BCA masuk di dalamnya. Dan kita tahu bahwa sebenarnya kalau di industri perbankan yang tadi Anda sebutkan sangat highly regulated. Sebenarnya apa yang menurut Anda perlu dilakukan bersama-sama dengan otoritas dalam hal ini BI ataupun OJK untuk menunjukkan bahwa selama ini perbankan Indonesia sudah melakukan koridor-koridor pengawasan atau KYC, Know Your Customer, sehingga bisa mencegah transaksi tersebut muncul. Dan benarkah di Indonesia juga terhasil mencerigakan itu ada dan dilaporkan PPATK di perbankan? Bu Fera? Ya, terima kasih. Tanpa adanya berita ini, sebenarnya kami di bank itu rambu-rambu atau peraturannya itu sangat banyak. Dan dalam menjalankan kegiatan operasional, tidak hanya BCA, seluruh bank, kami harus melakukan juga pelaporan bagaimana mendeteksi transaksi dengan mengikuti ketentuan atau undang-undang yang ada. Aturan APU, PPT itu kan selalu juga di-upgrade oleh regulator. Dalam hal ini, bank terus mengevaluasi, termasuk memitigasi kebijakan, cara pelaporan, cara operasional, itu sesuatu hal yang sebenarnya bisnis as usual. Tanpa ada laporan seperti ini atau berita seperti ini, kami harus lakukannya itu secara periodik. Dan itu ada dalam pengawasan regulator juga. Jadi, saya lihat semua peraturan yang ada itu membuat bank itu selalu harus bertindak hati-hati juga. Ya, Bu Vera, ini menarik kalau kita lihat di dokumen Vincent Files ini ada 4 transaksi mencurigakan, lebih dari 753 ribu dolar AS. Boleh ditanggapi, Bu, ini seperti apa? Tentunya kita akan selalu mengikuti apa yang perlu disampaikan dan apa yang perlu kami lakukan, laporkan termasuk hal itu juga. Jadi, kalau memang regulator mengharapkan, mengadakan pelaporan dan sebagainya, tentu kita akan mengikuti aturan tersebut. Kita selalu comply dengan semua peraturan yang ada.